Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lantan Dari Ibu Kepala BIPT Berjabat S22 dan S3 Di Kabupaten Lantan Bapak Sama Yang pertama Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lantan Pendidikan Dari Ibu Kepala BIPT Untuk Bulan BIPT Pilihan Dari Ibu Kepala Ibu Kepala BIPT Untuk pilihan BIPT ửigena Dari Ibu Kepala BIPT Masyarakat ini menjadi masyarakat setiap tahun, kemudian kita menggali jana secara sukarela dari seluruh masyarakat wabat dan batang, baik itu TNI Kori, PNS, Desa, Pelajar, dan juga masyarakat secara sukarela untuk menyumbangkan dana melalui BMP. Yang nanti jangkanya itu akan digunakan kembali, dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan kemungkinan ini, termasuk dalam hal penanganan bencana, seperti yang kemarin terjadi batang dan bencana bumi, PNI juga hadir, memberikan bantuan material maupun tenaga dan bantuan yang lain di bulan Indonesia. Sehingga dengan aja penggalaman bulan jana PNI benar-benar sangat bermanfaat untuk masyarakat. Target tahun ini mengalami peningkatan jalan sebelumnya kurang lebih 1,7 miliar. Sekian, dari 1,6 miliar setiap kenaikan. Karena kita kenaikan ini, memang masyarakat itu semakin peningkat untuk pengalaman jalan. Kalau PNI diaudit tidak sih, Bu? Diaudit. Setiap tahun PNI diaudit oleh auditor independen. Dan hasilnya pun BTP, PASA tanpa penelitian. Artinya memang semua penerimaan dan peneluaran itu benar-benar jadikan jawaban. Yang pertama, kita targetkan menaik 5% dari perolehan tahun 2023 kemarin. Dari 1,6 skam jadi 1,7. Nah, hal-hal yang kami berpiksi untuk bisa mengangkat itu sumbangan dari warga melalui RT. Nah, sumbangan warga melalui RT ini harapannya selalu tadi saya sampaikan di laporan saya. Mohon Pak Samad ini mendukung secara penuh. Karena kan Pak Samad, Pak Lurah, selalu dengan RT. Kemudian yang kedua, masih tetap di sektor pasir ya. Dari distribut, kemudian dari pengenak, juga dari cabang. Nah, sebetulnya kan layak 13. Ini masih menjadi pembuhan. Kemudian, kenapa begitu? Karena ada, tadi tidak saya sampaikan, tapi mungkin ini perlu kami sampaikan melalui media ya. Bahwa ada sesuatu yang potensinya agak menurun, yaitu di pelayaran masyarakat di sektor pajak kendaraan bermotor dan PDAF. Jadi, pelanggan PDAF ini sekarang bayarnya sudah di Alfa, di Indul. Online ya. Terus kemudian pajak kendaraan bermotor sekarang sebut bola. Nah, ini meskipun tidak begitu besar, tapi tetap berpengaruh di penduduk. Upayanya mungkin Pak? Ada upaya untuk menggali yang tadi itu ya? Dengan meningkatkan pendapatan di sektor masyarakat melalui HMT itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!